Karena dia punya burst damage yang cukup bagus di awal game Dari Rhapsody Iya Rhapsody nya Itu membuat dia pede sih buat menangin early stage nya Kalau ngadapin seorang Kari Tapi situasi akan jauh berbeda Kalau dari Kari nya sendiri Dia di backup oleh support Semacam kayak Kari Eh Kari Valir Selena Itu bakal mungkin Lebih Kari Menyusak So yes Kita masuk ke dalam game yang pertama Dari meds yang kedua Universitas Pamulang I Menghadapi Universitas Surabaya Oke Dan ini di bawah Di sisi kiri itu Sudah ada Kode 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 dari GoPay Untuk top up diamond Serta juga dapetin cashback Jadi nanti pokoknya Selama in game ini Kalian pantengin terus nih Bakalan ada kode yang diberikan Sehingga kalian bisa langsung masuk ke akun GoPay kalian Dan melakukan top up diamond Yes Tentu saja challenge Dan di menit awal ini belum ada Ternyata dari kedua tim mereka bermain cukup aman sih Ternyata gak seperti di mes yang pertama yang bisa dibilang agak cukup ekstrim ya Mereka langsung invasi jungle Tapi gitu aja langsung pakai flame shotnya ya Iya Di menit-menit awal buat ngeharas HP musuh Tapi ini di zoning out sih Cukup di zoning dengan adanya Kehadiran Cecilion ya Betul Sementara itu dari Dodo Dengan lancelotnya Dia udah mengamankan Serpent buff Dan juga tadi ada walkie grass ya Yes Little wonderer ya Juga buat disusul Sudah disusul Tadi beruang madu Dia ratas Oh Dikena slow Yes Cukup Diusir sedikit pergerakan Tapi ada reverse time Atau time reverse connect Gara seorang Selena Betul sekali Tapi Carrie dan Selena mencoba untuk mundur Dan masih sehat oleh Fiat di arah atas Betul sekali Tapi disisi lain dengan adanya kehadiran Cecilion nih kali ini Menurut Abed apakah dia untuk ngeharas HP musuh dengan magical damage nya itu cukup cepat ya untuk arah early game Untuk awal early game menurutku cukup cepat juga sih Iya apalagi dia ada Ada sanguine clouds disitu ada bad space juga tentunya dengan kelelawar dan blood demon itu Magical damage nya sih sakit ya Yes Tapi di arah war sikit pernikahan Lihat damage nya Tone Rose first blood diamankan oleh seorang Lancelot Tapi Dodo Satu hit lagi karena seorang Yogi dia cuma untuk mundur Datang juga Nice Tone Rose first blood ini gocek Tapi dikejar oleh time bomb Dari seorang Digi Satu tekerus satu Dari kedua tim Dan somehow Cecilion Yang digunakan oleh Yogi Masih bisa sehat walau Fiat Betul sekali Pertukaran di arah bottom lane tadi Antara Dodo dan juga seorang Moses ganteng dengan kajanya ya Tapi meskipun tadi sebenarnya si Dodo bisa Bisa loh dapetin dua kill ya Tapi dengan adanya cover dari Digi Itu memberikan space juga untuk temennya mundur ke belakang Oh lane Dengan valirnya harus terpik off di arah mid lane Tapi aura nice banget Arrow nya tapi ada time journey di pop up Lihat double kill bahkan diamankan oleh seorang Yogi Dengan adanya bad impact yang sangat menusuk ke dalam jantung pertahanan mereka itu sendiri Benar banget Tapi di arah top lane Lapu-lapu kayaknya anten banget untuk melakukan farming Dan juga sedikit memberikan pressure untuk lane yang ada di top ya Dengan adanya justice blade Dia juga bisa untuk keliling wave dengan cepat tentunya Dan mendapatkan objektif farming nya dengan sangat free Karena memang yang menjadi momen untuk press nya itu yang ada di bottom lane Bukan di top lane Ya Top lane bisa dapet space sedikit-dikit dengan adanya pressure demi pressure Yang terus diberikan oleh Universitas Pamulang Betul Dan sementara ini juga Little Wonderer juga bakal direbutkan sepertinya Tapi gak bakal dikontes dengan begitu cepat juga ya Ya belum ada inisiasi untuk kartu terkena stun disitu Dengan Abyssal Erlownya dari Selena Moses Ganteng Iya Moses Ganteng ini Ya bagus ya dia mencekuri mungkin ya Iya pede ya Apa yang Tuhan berikan gitu kan Dengan nickname nya Betul sekali disitu belum ada teamfight terkena stun Tapi ada time journey dari Digi langsung meng-counter stun nya Dan langsung saja mengeksekusi Selena Disusul oleh Valir Dan langsung mendapatkan 2 hero 3 hero bahkan dengan clamshot Dari Digi disitu Han Miss You Oh my god that shot Sangat luar biasa banget Tapi ya lah time journey Nail bakal dikejar kah 3 member bahkan 4 member plus Digi yang menjadi telor Wow Tapi tadi Digi tuh clamshot nya bagus banget ya Oke disini Nail dengan carry nya di sandwich Dari arah belakang dan depan Oh mencoba untuk memancing arrow pun lewat Tidak mengenai siapapun Tapi Mr. Yogi zoning out Mulai ke diving dan nice shot Nice aim banget dari seorang Digi Seorang Han Miss You tapi nice Wuhh ditabrakin oleh maksudnya seganteng Ditahan badanin Ini lebih ke arah perang clamshot ya Di arah top lan dari tadi ya Sementara itu di menit keempat kali ini Sudah mulai terlihat jaraknya sedikit untuk network Seribu Dengan adanya 4 point kill perbedaan ya Yes dan itu ada Aku udah numpang lewat ya kan Iya Jadi kalau buat matanya terus Langsung saja di define judgment oleh kajak Itu instant kill juga sih Yes dan lagi-lagi plus combination bad impact Yang dimunculkan oleh Cecilion ini super super annoying banget sih Damage outputnya Plus dia udah dapetin Blue buff juga Oke disini tempo permainan dari mereka pun cukup cepat Di menit kelima pun mereka sudah terjadi 11 kill ya Di antara kedua tim 8 diamankan oleh Pamulang Dan yang ketiga itu diamankan oleh Surabaya Pointnya Oke First timenya Punxier Ada flame shot Burst fireball Si Ritor sementara lagi Tapi berhasil men-shutdown Ke arah seorang Digi Hanmissu Tapi oh Why God Lapu Cukup berbahaya Berhasil dapetin 1 kill juga Ada purifay Lihat Bad impact di pop up Tapi Dodo Dengan phantom execution Tonrosnya Combination Tapi di depan Terkena stun Dan bahkan chase mode dan double kill Disacure oleh seorang Yogi Sementara ini juga Lin Bakal di zoning out dari zona turretnya sendiri Dengan adanya time bomb dari seorang Digi Bisa dibilang physical damage yang dihasilkan oleh Lapu-Lapu ini udah kerasa banget ya Dilihat disini beruang madu tentunya Dengan adanya Dodo disitu memang berhasil melakukan eksekusi terhadap Lapu-Lapu Tapi kalau dilihat lagi untuk fightnya pun masih diungguli oleh Pamulang disini Karena dengan adanya Lapu-Lapu yang tadi mengarah ke jungle Dia berhasil mendapatkan 2 point kill sekaligus Yap Tentu banget dari chase mode Lihat ini best impactnya ini Sangat menyakitkan Siapa lagi Dengan ada Klaus dari seorang ini ya Cecilion Itu bisa langsung melakukan CC juga Langsung nge-stun area Kari sepertinya tertarik di arah mid lane nail Tidak bisa bertahan Dan Godlike berhasil disecure oleh Yogi Ya satu demi satu Terpik off Ini harus berhati-hati lagi sih Karena kalau lama-kelamaan Ki bisa-bisa ketakap-takap gitu Mereka bisa ketinggalan banget dari segi keuangannya Oke Masih hide on bush Menunggu moment Tapi sepertinya akan di-press Untuk turet yang ada di bottom lane Tidak akan di-defense oleh Universitas Surabaya ya Tapi walaupun dari tim Universitas Surabaya Kalah deh Sumba Black Hill Mereka bisa mengimbangi dari segini ya Twertnya Tapi ada PT KN di sini Di arah tengah time jurninya Gede-gore di pop-up Ada di first time Ada bad impact Dari soalnya Cecilion Terkena stun Didorong Muncul dan terbakar Apias marah Cecilion is down Nevermore Flicker digunakan demi Bisa kabur Dan masih selamat Kalau boleh di-recap lagi Dead Sonata dari Granger pun Memberikan impact yang Besar juga Untuk timnya ya Di arah mid lane Tapi di arah atas Beruang madu Masih bisa mundur ya Arrownya tidak menesapapun Tapi ada di penjadzmen Berhasil ditangkap Menit ke-8 Sedikit memberikan pressure juga Dengan adanya Satu turet yang berhasil dihancurkan Lagi-lagi dari tim Universitas Pamulang Dengan bundi-bundi goldnya pun Dari Universitas Surabaya Masih bisa menyeimbangi ya Ya Gak berbeda jauh Mungkin bedanya recean aja Gak sampai Ya seribu bisa sih Cuman itu yang Dikin aku agak sedikit heran gitu ya Walaupun killnya lebih unggul pamulang Tapi Networknya gak terlalu beda jauh Oh Masih dicicil begitu saja Ada time journey dari Digi Meng-counter pergerakan Dari Lancelot Di arah mid lane Tapi tidak ada yang Berhasil ter-pick off Yes Itu hanya sedikit zoning out saja Demi bisa Nge-secure Ke arah Tartle Kali ini Dan Di-secure dengan begitu mudah Oleh seorang dodo Tanpa adanya kontes sekalipun Ini menjadi Poin Karena Universitas Surabaya ini Bisa mengikuti Tempo permainan Oh Tonroze Phantom Eksekusi juga di pop-up Sudah didapetin satu Arrow Gak konek ke siapa-siapa Tapi lapu-lapu di depan Shifton Rage-nya Tidak bisa Memaksimalkan Damagenya Tapi liat terbakar saja Dari seorang Granger Dan berhasil Ditumbangkan Wow Ini menjadi Poin comeback Juga nih tentunya Dengan adanya pressure Yang tadi sempat diberikan Oleh Universitas Pamulang Tapi kali ini Universitas Surabaya Sudah mulai ya Melakukan fightback Terhadap tempoh permainannya Ya seperlahan Tapi pasti Walaupun kalah Dari jumlah kill Tim Surabaya Aka Universitas Surabaya Sudah mulai unggul nih Sudah mulai unggul Ini Semakin Menyeramkan ya Semakin di depan Dengan adanya pressure juga Tadi di arah bottom lane Tamus yang melakukan Solo push to rate ya Sehingga Dengan tidak adanya Pertahanan Disitu easy banget Dapetinnya Oh Kajak Langsung terpick off Disini ada trading Untuk killnya Oh Oh Repsody Deathsonata Connect dari seorang Nevermore Lihat Ada best impact Sisi connect Karena seorang Lean-leinnya Mencoba untuk mengusir Dari pengejaran Dan Yes Top trade juga berhasil di secure Oleh seorang minion Iya Rame-rame berjuang Berjibaku Buat Ngedapetin tekanan Pressure Yang diberikan oleh tim Surabaya Ke arah Pamulang 1 Mulai didominasi Untuk buff yang dimiliki oleh tim Universitas Pamulang kali ini Dengan adanya Kehadiran Lord Yang 15 detik lagi Akan sekilas spawn Yes Siapakah yang bakal Ngedapetin Ke arah Lord kali ini Sementara itu juga Siai 2 emas digunakan Tadi Demi bisa bergerak Dengan begitu cepat Atau dengan tanpa adanya Ketahuan ya Untuk buat ngamanin Ke arah Red buff itu sendiri Ada fin buff Dan juga serpent buff Plus walkie grace Yang diamankan oleh Kari Ini cukup pede sih Untuk melakukan inisiasi Lord Dan Sepertinya akan dikontes Tapi Beresiko nih Kalau misalkan Universitas Pamulang Ada Impact di area Lordnya Oke Ada beruang madu Tapi Lordnya dengan begitu cepat Berhasil Disecure Oleh Universitas Surabaya Tanpa berpikir panjang Mereka bisa Ngedapetin loan Karena mereka punya Source Damage yang cukup besar Betul sekali Mereka punya Adanya Kari Lancelot Ada Tamus juga Dan ini Dari tim Surabaya Dia gak punya Tank sama sekali ya Iya Tadi Chainsumo juga Barusan ngeliat ya Disini dari pemilihan Itemnya pun Kari udah mengamankan Endless Battle Udah ada Attack Speed juga Disitu Plus Lancelot tadi Baru saja mengamankan Blade of Despair Itu output Dia punya makin Sakit banget sih Damage nya Ini wind talker dari Kari pun Bisa kayak Yaudah cepat gitu ya Bikin Attack Speednya meningkat Dan Speednya juga nambah Lordnya bergerak Ke arah Bottom lane Apakah masih bisa nih Untuk di defense Dari ketiga lane ini Oleh tim Universitas Pamulang Ya sepertinya Untuk Lord yang pertama kali ini ya Masih bisa sih Tapi arrow nya connect Ada Flamishot juga digunakan Mister Yogi Menceloh untuk bertahan Best Impact Di depan Moses Ganteng Mulai tersakiti Dengan damage output Yang digunakan Oleh seorang Kari Liat Best Impact Dari seorang Mister Yogi Ada Flamishot juga Mulai terbakar Tapi Han Masih punya mortality Bat Minua Lira top lane Dan Chinong Dengan menggunakan Tamus yang memberikan Tekanan Middle Tread juga Sepertinya Bahkan Dekatnya Cukup mudah Tim Universitas Surabaya Triple push yang berhasil Dilakukan ya Tadi Lordnya berhasil Dilumpuhkan Di arah bottom lane Ada tamus yang menjadi Moment Untuk melakukan Pressure di arah top lane Yes Mereka ke arah top lane Carinya di arah mid lane Ya itu dia Mungkin Ini setelah satu strategi Yang bisa dibilang Pengalihan isu Betul sekali Distraction Oleh tim Universitas Surabaya Holy Kristal Baru saja diamankan Oleh aura Dengan selenanya Dan meskipun Lagi-lagi Seperti yang Abed Ansel Mentioned tadi Ketika Point killnya ini Diungguli oleh Pamulang Tapi Universitas Surabaya itu Sukses melakukan Pressure Melakukan Melakukan Pengalihan isu Melakukan Lord juga Tadi Tanpa adanya Contest Dan juga berhasil Mengungguli Bundi-bundi goldnya Dan yang lagi-lagi Chance Momo Tekankan adalah Nelly nih Yang lagi-lagi Dengan adanya Kedua buff Dia juga punya Mana regen Dia punya efek Slow kemusuhnya Sehingga untuk Teamfightnya pun Menjadi lebih Diuntungkan Dan dia bakal pede banget sih Dengan adanya backup Lagi-lagi Dengan Tamus Yang dia bisa Nenahan Semua output Dengan Invernonya Yang bisa Ngelakukan Regen langsung Mengembalikan Darah yang hilang Tapi terkena stun Arrow Lapu-lapu Beruang madu Flameshot Dua Flameshot Immortality Pecah Arrow Juga bakal Konik Bakal didive-in Tapi masih bisa Untuk mundur Lihat Di depan Lenselautnya Berhasil Selamat Dan yes Finally He is down Change more This is what Universitas Pamulang Waiting for Ini yang ditunggu-tunggu Sama Universitas Pamulang Ketika Momen blunder Inilah yang menjadi Penentu untuk Tambeknya Dimana tadi Sedikit offset juga Dari Lenselautnya Dia terlalu pede Untuk maju Ketika posisi Dari temen-temennya Itu udah Di belakangnya Banget ya Oke Dan kita lihat Di sini Dodo Tadi dia Pengen Ini ya Pengen ultimate Ke arah Ruang madu Luang madu Luang madu Iya Tapi gak bisa Dan ini menjadi Comeback Sepertinya Chinong Flicker gunakan Tapi mencoba untuk Untuk mundur Dan masih bisa selamat Tapi sementara ini Nil mulai mengincar Ke arah seorang Moses ganteng Klaus juga digunakan Chinong Pakadeh bakal Ngedive-in Tapi best impact-nya Dalam seketika Langsung hilang Oh my god Ini output damage Yang super Super duper Pedih banget sih Mulai kembali Dari keterburukan Sepertinya ya Dari tim Universitas Pamulang Tapi di sisi lain Universitas Sudabaya Masih komit Untuk melakukan Lord Dan tanpa adanya Kontes Sepertinya Oke Aura mencoba Untuk zoning out Karadigi Dan Lordnya Diamankan oleh Seorang Lin Oke Burst Fireball Sharing Torrent Membakar Semuanya mengusir Arrow Numpang lewat Konek Karadigi Tapi tidak ada Follow up damage Terlebih lagi Dari Universitas Sudabaya Kali ini lebih Bersabar menunggu Lord yang bergerak Ke arah mid lane Betul Dan Lordnya juga Langsung spawn ya Tanpa berlama-lama lagi Ini apakah bisa Dibilang menjadi Di momen Untuk tim Universitas Sudabaya Ngedapetin poin Di game yang pertama Atau Pamulang Berhasil menemukan Cara gitu Buat membalikkan Keadaan seperti ini Oh Beruang madu Oh Dipain Jasmine Konek Karena seorang Selina Dia sonata di arah belakang Burst Fireball Sharing Torrent Best Impact Moses ganteng di depan Mulai tercicil darahnya Ada fatal execution juga Ton Rose Digocek Ton Rose tidak bisa menjaga Dari kematian Sementara ini juga Nil Mencoba untuk mundur Masih bertahan Dengan immortalitinya Satu lawan lima Immortalitynya Bakal pecah Nil Where are you going Double kill Diamankan Oleh seorang Granger Dan Universitas Pamulang Berhasil mempertahankan Base mereka Iya dan ini adalah Momen blunder dari Selina Ketika dia maju Ketika Abyssal Lawnya itu Udah connect Langsung di define judgment Sama kajanya Dan yang lain ini Tinggal Memfollow up lagi Kill terlebihnya ya Dodo Langsung terpick off Oleh beruang madu Dengan apu-apu Di susul tamus Dan yang terakhir adalah Kari Meskipun tadi dia ada Immortality Tapi disitu Udah siap siaga Dari diginya Mencicil-cicil Darah dari kari Itu dengan time bombnya Dan Ya ini lah Yang menjadi poin Untuk Universitas Pamulang Diberi nafas Iya Untuk comeback Dan mengejar Ketertinggalannya Oke yang finalnya Item junglenya Dari seorang yogi Cecilion dijual Dan Mengamankan Immortality-nya Langsung Oke Ini bakal perang Immortality sih ya Iya itu dia Udah mengarah ke Late game Dan bisa dibilang Untuk defense dari Universitas Pamulang Mereka sangat bagus ya Abed Mereka rapi banget sih Dengan inisiasi Yang dilakukan oleh Moses ganteng Dia langsung menarik Ke arah Seorang Selenanya Pas Selenanya ke pick off Itu bakal menjadi Sangat menyusahkan banget Untuk tim Universitas Surabaya itu sendiri Karena gini Yang Sangat mengganggu Dari seorang Selenanya Itu arrow yang Numpang lewat Sliwuran Kalau misalnya Selenanya Sudah dihabisi Lebih dahulu So Mereka bakal bebas banget Buat Team fight Tanpa adanya Arrow ya kan Betul Abisal Arrow Ini lebih ke arah Menunggu Momen blunder lagi Dari Universitas Pamulang Tapi kalau misalkan Pressure yang dimiliki Oleh Universitas Surabaya itu Masih bisa dikomit Mereka harusnya bisa End base nya sih Ya tapi permasalahannya Kalau mereka mau end base Itu lihat Tebal-tebal banget Dia punya lapu Dia punya digi Cecilion Apalagi yang sangat menakutkan Itu pas Divine Judgment Dari seorang kajak Dikeluarkan Betul Dan penggunaan Dari Divine Judgment Ini harus bener-bener Objektif Ke arah Core dari musuhnya Sedang beberapa kali Yang kita lihat Ini efektif banget sih Sampai kayak Dari seorang kajak Moses ganteng Itu dapetin 15 assist Ganteng assist nya ya Iya ganteng ya Oke dan kita lihat Disini Queen Swing Sudah diamankan Oleh Han Misiu Untuk meng-counter Setidaknya 40% Physical damage Yang dihasilkan Oleh musuhnya Itu bisa di-counter Oke dan golden stuff Diamankan juga Ada seorang nail Arrow connect Karena seorang kajak Tapi Kalau dia masuk ya kan Masuk aja Iya Langsung ditarik Masuk Pak Eko Masuk Dan Oke ini buff nya Tidak akan di-contest ya Untuk jungle pun Masih di-dominate Oleh Universitas Surabaya Sampai sekarang Betul Eh Arrow nya connect Tapi melihat Oke Udah ada lapu-lapu tuh Tapi dapet dong Digi nya dapet buff Waduh Ini harusnya team fight sih ya Di arah lord sekarang ini ya Bakal ngerebut sih Karena ini udah lord yang ketiga ya Kalau gak salah Ini bakalan 4 versus 4 harusnya Karena ada one by one situation Di arah bottom lane Antara lapu-lapu Betul Dan yang permor udah ngamanin Ke arah Immortality Oke inilah dia Satu lawan satu bro Oh madu langsung mencoba Untuk escape Melihat Oke Ini bakal panjang banget sih Kalau aku maksain team fight Tapi ada cakaran-cakaramang Dari seorang aura Dengan selenanya Ebissel Erlom nya miss Tidak mengenai siapapun disitu Ya dari kedua tim Gak ada yang mau mulai inisiasi Terlebih dahulu Karena agak sedikit berbahaya Mereka udah ngeluarin ultimate Darahnya udah tercicil Pas tim musuh dateng Itu siapapun bisa direbut gitu kan Siap Oke inisiasi yang kedua kalinya nih Oleh tim Universitas Surabaya Ini cuma baik-baik doang sih Iya nge-baik Ancing-mancing aja sih Sementara tamusnya masih konsisten Di arah bottom leg Iya Tamusnya tuh buat fokus oke Kalian berempat fokus Buat Ngedapetin ke arah lord Aku mancing di arah bawah nih Iya Tapi ada lancelot Yang roaming Sepertinya untuk mendapatkan buff Terlebih dahulu ya Red buff juga langsung diamankan Oleh seorang dodo Ini udah sama-sama tebal ya Antara tamus dan lapu-lapu Untuk lifeteal nya Iya Jadi siapa yang mempunyai daya tahan lebih kuat Kita nantikan saja Tapi ini kayak dua versus satu sih sekarang ya Sementara itu untuk temen-temen Universitas Pamulang Go back Dan balik lagi ke lord sepertinya Ini kayak baiting nya pun berkali-kali Dilakukan oleh Universitas Surabaya Untuk memancing team fight di arah lord Iya mereka baru dari keluarga Maksudnya masih mencoba tarik urus sih Nah kalau mereka inisiasi lord lebih dahulu Ini lihat darahnya Dari yang full HP jadi setengah Lihat Oke inisiasi blinker ke depan Dipenjatmen connect Ke arah seorang Neil Neil immortality nya bakal pecat Tapi lihat di arah hiding in the bus Lynn Tapi lord diamankan oleh seorang Rager Bass impact nya juga bakal connect But meanwhile lihat Di arah base nya Universitas Surabaya Oke Berhasil melakukan base race Dan dapetin poin Day game yang pertama kali ini Ini karena 2 versus 1 boy Iya boy 2 versus 1